Saat kasus Verdi Sambo belum selesai, kita malah dihebohkan dengan kemunculan Biorka, sosok hacker yang berani membocorkan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Hacker Biorka kembali berbuat heboh dengan mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Sayangnya, akun titer ad Biorkanism saat ini sudah ditangguhkan. Tapi tenang aja, karena beberapa postingannya sudah ada di Dark Treasure Intelligence. Kita mulai dari surat rahasia milik Joko Widodo yang di retas Biorka. Dia mengaku sudah mengantongi 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres. Lalu, begini, anggapan salah satu netizen di kolom komentar. Gila nih hacker, gak ada abisnya dibuka semua. Sebelumnya, Biorka memang sudah membocorkan sejumlah dokumen dari Badan Intelijen Negara. Seperti yang diungkap Remon Chin berikut ini. Kira-kira ini dokumen-dokumen yang berhasil dibocorin sama dia. Ironisnya, data tersebut ternyata diperjual belikan di forum online. Itu pun sekarang dijual, mulai dari Rp120.000 sampai kalian bisa top up Rp1,2 juta. Alhasil, Ed Akutori menilai Indonesian Cyber Security System seperti ini. Lantas, bagaimana menurut Badan Intelijen Negara? Wawan Purwanto selaku juru bicara menegaskan, semua surat BIN telah dienkripsi dengan kripto yang selalu berubah. Seluruh surat BIN itu dienkripsi, jadi disandi. Jadi, dia memastikan dokumen ini tidak benar. Saya akhirnya setelah memverifikasi, ini semua tidak betul. Artinya hoaks demikian. Tapi jika tidak ditindak lanjuti, polemik ini tentu bisa membahayakan data yang lain. Seperti yang dibahas saat sesi wawancara. Kemudian, Pak Alvers tadi menyebut ini rasanya seperti buku tamu, tapi jangan-jangan kekhawatiran kita publik, ini teaser gitu loh. Rasanya ketika tidak ada tindakan serius dari pemerintah, dari otoritas, jangan-jangan nanti akan dibuka pelan-pelan begitu. Wawan pun mengklaim, hacker tidak akan bisa menemukan dokumen tersebut. Karena data yang asli selalu disamarkan. Misalnya, melakukan langkah-langkah lanjutan pun juga, tidak bakal ketemu yang aslinya. Karena memang kita selalu tersamar. Menariknya, tanggapan berbeda disampaikan Alphonse Tanujaya. Pengamat keamanan Cyber Vaksin.com ini menghimbau pemerintah untuk tetap waspada. Mengingat kebocoran data bisa saja disalahgunakan untuk tujuan yang lebih besar, termasuk pemilu 2024. Hasil lebih jauh lagi, saya cukup khawatir itu bisa disalahgunakan untuk tujuan yang lebih besar, apalagi kita sedang menuju ke pemilu 2024. Nah, mengenai hal itu, Bin mengaku siap meningkatkan kemampuan dari sisi teknologi dan sumber daya manusia. Justru itulah maka kita selalu meningkatkan kemampuan dari sisi teknologi maupun juga sumber daya manusianya.